Halo guys, kembali lagi barengan Garasi 77 channel guys Apa kabar guys? Semoga semua sehat-sehat guys ya Tidak kurang suatu apapun Oke guys, kali ini menurut gue adalah Review yang sangat spesial ya guys ya Karena ini adalah review Matchbox Super Chase Atau mungkin kalau di Hot Wheel itu Biasa dibilangnya Super Treasure Hunt Atau TH Dollar atau THS ya guys ya Dan ini adalah kali pertamanya Matchbox Ngeluarin Matchbox Super Chase Di lini basic carnya dia gitu ya Jadi ini adalah mungkin salah satu mobil yang menurut gue Mobil yang bersejarah ya Bagi si Matchbox sendiri Dan ini akan kita review guys Dan sebelumnya bagi yang belum pencet subscribe dan loncengnya Tolong guys pencet dulu subscribe-nya Dan pencet loncengnya juga guys ya Dan kalau suka sama video ini nanti bisa di like Dan di share ke teman-teman semua guys ya Oke, let's check it out Yes guys, ini dia Matchbox Super Chase ya Mobilnya adalah Chevrolet 2020 guys ya Ini mobilnya keren banget menurut gue Sangat eye-catching banget ya Ini gue dapetin di Alphamart guys ya Alhamdulillah gue dapet di Alphamart Video huntingnya ada di pojok kanan atas Tinggal di klik aja Mau yang short video ada Mau yang full video huntingnya juga ada guys ya Dan ini kayaknya udah mulai keluar di Alphamart guys Dan katanya Dicaster-Dicaster lain juga sudah mulai keluar juga di Indomaret Jadi selamat hunting aja guys ya Semoga bisa nemuin yang diinginkan Which is si Super Chase ini Dan apa namanya Gue gak tau apakah nanti Tingkat difficulty levelnya Jadi difficulty level Itu sama kayak Hot Wheel atau tidak ya Karena kan kalau Hot Wheel itu di 1 box gitu ya 1 box 72 Hot Wheel gitu Kalau kita beli 1 box kan belum tentu dapet Treasure Hunt atau Super Treasure Hunt-nya guys ya Nah kalau di Matchbox ini gue gak tau Karena kemarin pas gue hunting Kebetulan si Alphamart tersebut baru dapet stock ya Restock dari supplier lah islainya ya Dan itu 1 box guys 1 box Matchbox ya Dan disitu langsung gue dapetin 1 Super Chase gitu Gak tau apakah Setiap 1 box Matchbox Lotye kalau gak salah ya Yang Lotye itu apakah otomatis ada 1 Super Chasenya atau tidak gitu ya Tapi so far kayaknya sih mungkin ada guys Jadi kalau mungkin bagi temen-temen yang mau beli 1 box Bisa ya gue gak tau belinya dimana ya Gue juga kemarin nyari-nyari di Tokopedia tuh Belum nemu yang jual 1 box Lotye Matchbox 2021 ya Nah mungkin kalau temen-temen mau nyoba gitu ya Yang uangnya berlebih gitu Yang money is not an issue gitu ya Jadi coba aja beli yang 1 box Lotye Kemungkinan sih dapet Super Chasenya ya Sama satu lagi mobil Ryu Asada ya guys ya Si Subaru SXV ya Subaru SXV yang ini nih guys Nah ini pun juga sebenernya Salah satu Apa namanya Mobil yang khusus dibuat oleh Matchbox ya Untuk memperingati atau tribute untuk Ryu Asada ini guys Makanya ini ada lambang Ryu Asada nya disini guys ya Ini karena mobilnya Ryu kalau gak salah ya Jadi si Matchbox ngebikin ini khusus special edition untuk tribute atau memperingati si Ryu Asada nya Misalnya untuk respect dan segala macem lah atas karya-karyanya gitu ya Nah ini juga gue ambil ini karena menurut gue ini juga salah satu mobil yang bersejarah ya Apalagi logo Walaupun cuma logonya doang ya Dan mobilnya juga lumayan keren sih guys ya Walaupun warnanya itu kayaknya dibuat khusus nih sama si Matchbox nya Anyway kita belum bahas ini Kita akan bahas yang ini dulu ya Si Matchbox Supercase Dan sebelumnya gue mau minta maaf dulu guys Karena gue akan review ini Gue bilang special review ya Tapi gue tidak membongkarnya Gue tidak akan mengelusnya Sorry banget ya bagi temen-temen yang nonton Viewers dan subscriber Garasi 77 Channel Kali ini Garasi 77 Channel Khilaf Tidak berani ngebongkar ini Karena menurut gue Nilai nostalgianya atau nilai historinya ini lebih penting bagi gue disini Dan akan lebih terlihat elegan dan bagus Kalau misalkan kita preserve seperti ini gitu ya Dari tidak kita bongkar dan kita masukin kepada protektor Dan pokoknya kita jaga lah Karena ini adalah the first TH dollar nya Atau the first Matchbox Supercase ya Di lini basic car Karena selama ini Matchbox gak pernah ngeluarin yang ala-ala hot Yang ada kayak ban karetnya gitu ya Di satu lini basic car Dengan harga 32.900 Teman-teman udah bisa dapetin ban karet kan lumayan banget ya Dan ini harusnya jumlah barangnya itu lebih sedikit ya Dibanding mobil-mobil yang lain yang di lini basic carnya gitu Sama kayak si Super Treasure Hunt gitu Oke guys jadi kita akan review ini Tapi review nya langsung dari si ininya guys ya dari luarnya gitu Jadi tidak Mohon maaf sekali lagi gue gak akan bongkar ini ya Karena Bagi gue ini mobil yang bersejarah bagi gue ya Untuk Alhamdulillah untuk bisa dapetin ini gitu loh guys Karena menurut gue Walaupun Gak tau sih ada yang bilang banjir ya Banjir gue gak tau sih Gue baru liat di Facebook group Pencinta Daikast Gantungan tuh Baru Gue yang posting satu sama Ada satu lagi kalau gak salah Di itu pencinta Daikast Gantungan Ada satu lagi nanti mungkin gue screenshot disini Kalau ketemu ya Yang mendapatkan si Super C sini ya Gak tau nanti apakah memang sudah banyak Tapi dia gak posting kan bisa aja gitu guys ya Tapi bagi teman-teman yang udah dapetin bisa komen aja guys ya disini ya Dan mungkin bisa info apakah ini memang banjir Apakah memang tidak sesulit kita dapetin TH dollarnya hot wheel gitu ya Dan mungkin matchbox lebih gampang Mungkin bisa di komen aja guys Dan itu biar nanti teman-teman yang lain juga terinform dengan baik Oke guys selanjutnya kita mulai di cardnya ya Kita akan bahas cardnya dulu seperti biasa Disini seperti biasa matchbox ngeluarin ada lambang Chevrolet ya Jadi seperti matchbox biasanya kan Kalau dia ngeluarin basic car Pasti selalu ada tulisan atau logo ya Kayak gini nih Ini lambang gini gitu ya Nah ini Chevrolet Jadi dia ngeluarin Ditulis logonya disini Dan tulisannya Chevrolet Biasa ada keterangan metal on metal ya Ada metal partisis dan lain-lain Disini ada tulisan matchbox Dan ini gambar Si Chevrolet 2020 Bukan 2002 ya 2020 sorry Dan ini gak ada C8, C7, C6 ya guys ya Jadi cuman dia bilang 2020 Corvette gitu ya Jadi mungkin serinya berbeda gue gak tau Mungkin bagi teman-teman yang tau bisa di komen Apakah dia sama dengan C8, C7, atau C6 C6 sih gak mungkin ya C7 juga enggak Kayaknya C8 kali ya mungkin ya guys ya Jadi ada tulisan 2021 Corvette Ini ada warna putih, warna merah, warna biru Jadi kayak ala-ala apa ya Amerika ya Misalnya logo Amerika kan Corvette kan emang Amerika yang dibikin kalau gak salah ya Jadi ini emang Amerika banget lah gambarnya ya Warna coraknya Ini ada tulisan Superface disini guys ya Nah kita akan lihat di mobilnya apakah ada tidak Atau tidak ya Dan ini tidak ada logo TH Kalau di hot wheel kan ada logo TH ya Di mobilnya Dia cuman ada tulisan gini guys Di boxnya bagi teman-teman yang bertanya Gimana sih cara tau bahwa dia super chest atau tidak Dia disini guys ya Di bagian cardnya ini ada tulisan matchbox super chest gini Ada lambang M kayak gini ya Dan ini sayangnya kalau kita bongkar Dan bongkarnya tanpa ini langsung Ini akan hilang nih si tulisan ini ya Akan robek gitu loh Jadi gak tau nih Maksud gue agak ribet juga si matchbox ya Sorry Si matchbox ini Eps Aduh Sorry guys ya Kepentok-pentok nih Terlalu semangat nge-reviewnya Itu mungkin Belum gak tau ya Apakah akan selamanya seperti ini Ada lambang super chest disini Gitu ya Tidak ditulis di Apa namanya mobilnya Dan kalau di super treasure hunt nya Hot wheel Itu kan ada Super treasure hunt yang versi regulernya Yang gambar apa Mobil regulernya gitu Dan kalau di matchbox Gue gak ngeliat sih ya Maksud gue Apakah dia akan ngeluarin Mobil yang sama Tapi dengan Les tampo Dan ban plastik gitu ya Tapi so far sih gue Di box tersebut gak ada ya guys ya Jadi di box tersebut Kalau bagi teman-teman yang Belum liat video full huntingnya Dicek aja disini guys Itu Hanya satu ya Hanya satu super chest kayak gini doang Dan tidak ada mobil corvette yang lain Yang kalau di treasure hunt nya Hot wheel itu ada yang regulernya Tidak ada gitu guys Jadi mungkin memang itu bedanya ya Disitu udah perbedaan dari si matchbox nya Oke disini tulisan mobilnya 2020 corvette Ini tulisan mobilnya pun Agak berbeda guys ya Kalau misalkan kita lihat yang biasa ya Ini kita berbanding sama lambo aja nih Kalau mobil yang biasanya kan disini Tulisan lambo gini galardo polis Di sebelah kanan ya Disini dia di sebelah kiri guys ya 2020 corvette Jadi nama mobilnya di sebelah kiri dan warnanya kuning ya Kalau ini kan warnanya putih ya Jadi memang agak berbeda Dari blister yang matchbox yang basic car biasanya guys ya Dan disini ada matchbox super chest nya Jadi Kalau digantung pun juga kita bisa langsung lihat Oh iya ini matchbox super chest Karena kita bisa lihat dari logo card nya gitu ya Dan Kalau mobilnya udah apal Pasti udah ketahuan gitu ya Nah kalau bagi misalnya teman-teman yang belum pernah main matchbox Terus baru mau main matchbox Dan gak tau mobil super super chest nya apa Tinggal cari aja di basic Di card nya ya guys ya Di blister nya ini ada tulisan matchbox super chest Kayak gini itu pada pasti Dia adalah matchbox super chest gitu ya Nah oke Seperti itu guys Gue gak tau nih nomor 106 apa ya Karena di basic tidak ada nomor ininya Apa mungkin nomor mobilnya guys Ini kan nomor 69 Gak juga sih 69 sampai 100 Kalau ini mobilnya Tapi kalau ini 106 Gue gak tau Bagi yang tau bisa komen guys ya 106 ini maksudnya apa Oke kita ke belakang dulu guys Ke baliknya nya ya Nah disini ada tulisan Oh ini ada tulisan 106 guys Sebentar kita coba cek Oke Ini dia guys Mungkin berbedanya disini ya guys ya Disini untuk si matchbox super chest Nomornya 106 ya Sedangkan kalau dia yang Apa namanya Biasa gitu ya Kayak gini nih Si Subaru nya Rio pun juga biasa ya Dia nomor basic nya tuh 88 per 100 69 per 100 Gue mungkin memprediksi guys Ya Memprediksi Ini kan maksimum si matchbox ini Nomornya sampai 100 ya Si basic car nya ya Ini sorry ya Jadi kita bahas ini dulu ya Lebih ini walaupun kita Karena reviewnya spesial guys Gue gak akan bongkar juga Jadi kita akan bahas Ciri-ciri dan segala macemnya Ini kan 100 ya Si matchbox itu kan maksimal 100 mobil Dalam setahun ya Ini ada 106 bisa jadi guys Ada 101 102 103 04 Dan seterusnya guys ya Mungkin bisa jadi seperti itu Bisa jadi seperti itu Artinya yang di atas 100 Yang di atas nomor 100 bisa jadi itu matchbox super chest nya Bisa jadi Gue gak tau Ini cuma asumsi gue doang ya guys ya Bisa jadi seperti itu Karena melihat Ini harusnya nomor mobilnya ya Nomor si mobil ini Mobil keberapa gitu loh Maksudnya Seperti itu guys ya Mungkin Mungkin Bagi yang tau lebih dalam bisa komen aja guys ya Di bawah silahkan Dan disini ada GVX Kalau yang biasa Yang ini dia HDR10 ya Berbeda dengan si Yang basic biasa HDR10 Nanti coba kita cek bagian bawahnya guys ya Kodenya sama gak dengan kode ini Matchbox ini ada P23A disini ya Kalau di basic car Itu Nah ini ada juga P23A Berarti sama ya Mungkin satu lot ya Seperti itu Nah ini ada general motor Official ya Karena Chevrolet kan emang GM yang bikin ya Ini license semua Nah di dia nih Ini ada keterangannya guys Disini guys ya This matchbox super chase icon Represents A rare vehicle With premium decoration And true grip wheels Nah jadi dia dibilang nih guys Bahwa matchbox super chase icon Disini ya Matchbox super chase icon ini Itu merepresent Bahwa mobil ini rare Bukan super rare ya Dibilang rare gitu ya Rare vehicle Dengan premium decoration Artinya Tampo-tamponya Detail-detailnya Mungkin dibilang premium Gue gak tau ya Cuman Kalau dilihat sekilas Dari si chatnya Mungkin nanti kita lihat Kita akan bahas Itu kayaknya tidak Se-spectra flame-nya Hot wheel ya guys ya Kalau hot wheel kan memang Warnanya tuh Bener-bener spectra flame ya Dibanding dengan mobil Regular basic car lainnya gitu Terus And true grip wheels Dia gak bilang Real riders ya Dia bilangnya True grip wheels Artinya mungkin Si bannya ini Menyerupai Kondisi aslinya gitu ya Atau Ban aslinya Dan true grip wheels Mungkin ya Memang udah pasti ban karet guys ya Kalau disini pasti ban karet Oh true grip Mungkin bisa jadi grip ininya guys ya Apa namanya Kembangnya ya Kembang bannya itu Mungkin dia Bener-bener Menyerupai dengan Kembang ban aslinya Mungkin kayak gitu lah I don't know Jadi dia menekankan disitu Si matchbox-nya Ini bahasa-bahasa ini Jadi Ini memang dibilang Seperti itu guys ya Jadi Si matchbox keren juga Dia memberikan Apa namanya Keterangan disini ya Jadi keren Jadi kita bisa tahu Bahwa Oh iya dia premium decoration And true grip wheels Mantap Mantap guys Terus ini Made in Thailand Pastinya ketutupan Yang masih ini ya Copyright 2021 Dan bla 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 Kita lihat bagian bawahnya Kita bandingkan Coba dengan yang basic ya guys Kayaknya sama ya Tidak ada perbedaan guys Sekilas sama Bahkan barcode-nya juga sama guys Angka barcode-nya Tidak ada perbedaan segala Sedikitpun ya Made in Thailand juga Dan disini sama juga nih ya Ini Subaru SVX Sorry Sama Ini Apa namanya General Motor Jadi Superchase dia Ada keterangan kayak gininya ya Tambahan Official license product Oke Jadi gitu guys ya Kira-kira cukup Mudah-mudahan cukup jelas ya Cukup-cukup Bisa menjelaskan Bagi teman-teman semua Karena gue juga Mau ngebahas Mengenai si Superchase ini Sedetail mungkin ya Tanpa harus Ngebongkar mobilnya Mohon maaf ya guys ya Sekali lagi mohon maaf Mohon maaf banget Karena gue baru dapet satu Mungkin kalau nanti gue dapet lagi Gue akan bongkar Pastinya gue akan bongkar Kalau gue dapet dua ya gitu Misalnya nanti gantungan Semoga Pastinya gue akan bongkar Dan gue akan review Karena gue juga sebenernya Sudah penasaran sih Mau nge-review ini Gimana detailnya Gimana bannya Dan segala macem Cuman Ini aja yang bisa kita review Jadi gue ngeliatnya dari Luar aja guys ya Semoga bisa Bantuin teman-teman semua Kita mulai seperti biasa Dari bawah Ini kita bahas ya Ada TMGM 2020 Chevy Corvette GKK41 Jadi beda dengan yang ini guys ya Ini kan dia HDR ya Disini dia tulisannya GKK41 Kodenya guys ya Terus ada gambar matchbox Laman matchbox P22 disitu Terus ini ada tulisan MB1221 ya Copyright 2019 19 Mattel 1986 MJ1NL Made in Thailand Dan ini Basenya Sekilas terlihat Si besi ya Guys ya Kayaknya si besi guys Kayaknya ya Jadi bukan plastik nih Si basenya Karena mungkin Agak berat Dibanding yang ini ya Dibanding yang biasa gitu Nah cuma Kalau kita bandingkan nih Ini kan Kalau ini kan plastik guys ya Dia besi Jadi Kelihatan perbedaan Menurut gue ya Antara yang bawah Dengan yang atas Untuk basenya ya Tapi gue juga penasaran sih Sebenernya Agak ragu juga Begin bagi teman-teman Yang tau ya Yang udah pernah ngebongkar Kalau udah dapet gitu Yang lebih punya keberanian Dibanding saya Yang udah ngebongkar Dan bisa ngeliat Apakah ini besi Atau plastik Tapi for sure Bannya adalah karet guys Ya Bannya karet Dengan true grip wheels Dimana kembangnya Bagus banget Keliatannya guys ya Bagian bannya tuh Keren banget Ya Mantap Terus kita ke sebelah kanan guys Disini ada tulisan Superface Eh sebelah kanan Sebelah kiri maaf Superface ya Sama dengan sini Dan gue suka banget Ini ada spionnya guys Mantap ya Karena udah harus lah Menurut gue ya Gak tau sih nanti Kalau yang mobil lainnya Bakal ada spion apa Gantuk chestnya Tapi ini ada spionnya Ada tulisan 21 Corvette Persis banget Sama kayak yang di Kartnya ya Ada superface Disini ada Tangki bensinnya Kalau disini juga Kelihatan ada tangki bensin juga guys Sama ya Terus Ini pelaknya agak Unik sih menurut gue ya Dan gue belum pernah liat Di pelak-pelak hot wheel Sebelumnya nih guys Bahkan matchbox pun juga Gue belum pernah liat Ada pelak seperti ini Tapi bagi temen-temen yang Tau bahwa memang ini Pernah keluar di matchbox Yang lain Bisa komentar juga guys ya Tapi gue belum pernah liat Ada pelak seperti ini guys Ya Pelak si matchbox Jadi ini mungkin pelak baru Harusnya ya Ini keren banget tamponya guys Ada tampo bintang disini Warna merah Warna biru Udah kayak warnanya Kapten Amerika Menurut gue ya Jadi emang Amerika banget guys ya Oke Dan ini kita ke bagian depan Ada grill depannya disini ya Terus ada lampang Chevroletnya Disitu Corvette Sorry Lampang Corvette Dan lampunya Unfortunately bukan lampu Mika guys ya Jadi dia kayak di cat Seperti biasa Seperti matchbox-matchbox Yang lain Atau hot wheel-hot wheel yang lain ya Dan kelihatan agak tidak rapi ya guys ya Bentuk cat warna putihnya tuh Agak geradakan Dan tidak Tidak smooth lah Gak tau kenapa ya Padahal ini premium ya Cuman again harganya cuma Rp32.900 ya Jadi Ya gak tau lah Mungkin bisa diwajari Oke nih ada bagian Dari bagian atas tuh ada wipernya Di bagian cupnya ya guys ya Terus ada Apa namanya Tamponya tuh Tampo Corvette banget ya Warnanya ya Lampang Corvette nya juga kelihatan Terus disini bagian atasnya guys Ini ada accent-accent dari bagian atapnya ya Ini juga nih Ini kayaknya harusnya bisa dibuka mungkin ya Yang aslinya maksud gue Karena ini engine-nya disini nih guys ya Engine-nya di bagian belakang ini Dan bisa dibuka Di tuh ada tulisan apa Ak Adlar ya Adlar apa nih Gue gak tau nih Nanti coba kita makroin ya Mudah-mudahan bisa gue makroin ya Dan bisa kelihatan Nah ini bagian belakangnya guys Corvette Terus ada RD, WT, BL Gak tau tuh apaan Kepanjangannya ya Dan lampu Remnya diwarnain Dan warnanya pun dengan Corak detail yang lumayan bagus guys ya Karena membentuk Lampu benerannya ya Mungkin ya Dan ini juga tuh Bagian belakang Bawahnya ada Nalpotnya 4 biji guys ya Mantap ya Bampernya Coba kita rubah ke makro guys Mudah-mudahan masih bisa kelihatan dengan jelas ya guys ya Oke guys Ini udah kita rubah ke makro Nah ini lebih Mudah-mudahan lebih bisa Menggambari lebih detail ya guys ya Itu ada tangki bensinya tadi guys ya Yang ini ya Terus ada superface-nya Ini ada Corvette 21-nya Terus ini Ini gambar pelaknya Apa ya Gambar pelak Kelihatan pelaknya seperti itu guys ya Tuh Depan belakang sama pelaknya Terus ini bagian depannya guys Tuh Bagian depannya dia kelihatan Tidak begitu rapi ya Menurut gue Antara hitam dan putih Di bagian grillnya ya guys ya Terutama di bagian grillnya Tuh Catnya tuh Yang bagian sini Ini juga gak terlalu rapi Ya Terus Ini ada lambang Corvette Ini lampunya Lampunya pun juga Bukan lampu Mika ya Cuman di Cat aja Gitu lampunya ya Terus seperti itu Oke Terus ini di Bagian atasnya guys Ini ada wipernya ya Wipernya kelihatan nih Terus Nah ini dia Tampu dari bagian atasnya Bagian atapnya Jadi dia bukan Bukan spektra flame Atau apa ya guys ya Untuk catnya ya Menurut gue catnya sih Kayak cat biasa ya Tidak Tidak Apa namanya Tidak spesial ini Cuman dia bilang Premium decoration tuh Kayaknya sih Mengacu kepada Ininya guys Tampu-tampu detail-detail Cat-cat innya ya Yang berbentuk motif-motif Seperti itu Terus ada tulisan Adlar tuh Adlar 50 Gue gak tau apaan tuh Adlar ya Terus ada gambar bintang Dan segala macemnya ya Warna biru Putinya Ini bagian Ini bagian Belakangnya guys ya Ada tulisan corvette Terus lampunya merah Lampu remnya Kelihatan ya Tuh RD WT BL USA Bawahnya Tulisan corvette ya Bawahnya corvette tulisan ini guys Walaupun dia Agak Apa namanya Blur ya Agak Kepotong gitu ya Kayak Gak ini Tapi kayaknya tulisan corvette Sepertinya Oke Nah ini tadi guys Yang Kenal potnya ya Gue mau liatin bawahnya guys Menurut kalian ini Besi atau plastik Bisa di komen nih guys ya Kayaknya sih besi guys Kalau plastik kayaknya Gak mungkin kayak gini sih Jadi ini kayaknya Basenya besi Belum bisa Sempet Mohon maaf Belum bisa ngasih informasi Apakah dia besi Atau plastik Untuk si Matchbox super chase Matchbox super chase Si corvette ini Gitu guys Mungkin bisa di komen Oke Yes guys Itu dia Review kita kali ini ya Mohon maaf Sekali lagi Bahwa reviewnya Tidak bisa Kita bongkar guys Karena menurut gue Gue akan keep dulu ini Untuk Koleksi gue ya Istilahnya ya Jadi akan gue Taruh di Protektor Dan tidak akan gue bongkar Mungkin nanti Kalau ketemu yang kedua kalinya Bisa akan gue rubah Bisa akan gue Apa namanya Gue Bongkar Untuk kita review Bareng-bareng lagi Nantinya guys Oke guys Intinya sih Mudah-mudahan teman-teman semua Bisa dapetin ya guys Mudah-mudahan Matchbox super chase nya juga Tidak serer Super treasure hunt Dan bagi teman-teman yang Memang untuk mencari Ya Happy hunting aja guys Karena juga Gue gak tau Emang bener Pas hoki Dan segala macem sih ya Jadi kalau pas lagi Ada alfamart yang baru buka Mungkin bisa dilihat Karena tuh pasti ada Banyak stok disitu Atau mungkin alfamart yang Teman-teman apal Stoknya selalu update Ya segera kesitu Mungkin dia baru Dapat lot ye ya Karena lot ye baru Datang yang di Minggu-minggu ini nih guys Jadi semoga aja teman-teman Subscriber-subscriber Garasi 77 Dan viewer-viewer Garasi 77 channel Bisa mendapatkan Matchbox super chase ini Di alfamart Atau di tempat-tempat lain Yang mungkin memang Menjualnya Atau ada gitu ya Karena di online Gue liat harganya sih Masih belum normal ya guys Ya masih sekitar Ada yang jual 300 ribu Ada yang jual 400 ribu Masih di atas 300 ribu Gak tau Nanti-nanti apakah Dia akan turun Atau akan naik lagi Gak gila sih ya Karena ini bukan JDM juga ya Mobilnya ya Jadi ini kan mobil American Ya part dari American muscle Sebenernya dulunya ya So gitu aja guys Review kita kali ini Semoga bisa Bantu teman-teman semua Sekali lagi mohon maaf Garasi 77 channel Kali ini tidak Membongkar Tapi semoga aja Review yang tadi Udah kita bahas ya Banyak juga nih Ciri-ciri gitu ya Terus tampilan-tampilan Matchbox Tulisan matchbox Superchase nya disini Itu mungkin bisa Bantu teman-teman semua Yang lagi mau hunting Lagi mau nyari Dan semoga aja Nanti teman-teman bisa dapetin ya Oke guys Gitu aja review kita kali ini Semoga berguna guys ya Dan jangan lupa Untuk pencet subscribe nya Pencet notifikasi bell nya juga Dan kalau suka sama video ini Tolong jempolnya guys Dikasih-kasih Dan di share juga Ke teman-teman semua Semoga bisa bantu Teman-teman semua guys ya Dan komen-komen pun Juga dipersilakan Oke guys See you on the next video Stay safe And peace out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax